Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balik lagi sama gemenir di review dan blog nah jadi tadi rencana gua tadi siang mau ke pasar ikan hias parung kalian mau kekop-kopoin atau review-review harga ikan hias yang ada di sana karena situasinya hujan dan tidak mendukung begitu hujan kelar-kelar itu kita jam 2 setelah tiga dan gua baca-baca menunggu sore ke rumah akhirnya berputusan untuk tidak jadi berlengkap nah ya udah mau nggak mau buat video dirumah aja nih temen-temen kali ini kamu mau review atau mau update channel blog filter yang juga punya atau semua ikan yang ada di rumah ini mulai dari sana bulu fulgraf atau ada ikan koki yang dulu bertelur di aklarium dan ikan blue polar paret juga ikan yang berkelu dan belogoknya hasil pernah dikasih sama markas jupang untuk doang marsi yaitu sekarang ikannya udah gede dan kayaknya sih lagi bertelur makanya nanti gua mau lihat dan langsung aja kita keko-kekoin ikan guan misalnya langsung aja kita dan ternyata bener hujan lagi aja temen-temen jadi kenapa gua gak keparung karena nyari-nyari Kamis ya karena gua takutnya begitu sampe-sampe tuasanya lebih bagus kayak gini nih tapi Alhamdulillah semesti dikasih hujan dia memang di musimnya dan kita bakal review aja ikan cana yang gua punya bener-bener ini cana blue ultra yang gua pelihara dari ukuran kecil ukurannya segini sekitar empat sentian ini usianya ini gua kit udah selama hampir lima bulan lumayan lama ya memang karena gitu kebetulan kita nggak usah diperhitungin kita piara-piara aja akhirnya dari tiga bulan sampai saat ini ini waktu itu gua nge-flop di tempatnya warung inspirasi atau bandanya ini cananya sudah mulai keluar warna biru teman-teman untuk mental ya bagus mentanya ikan saat ini gua nggak pernah puasa selalu gua kasih makan Nah untuk pakan yang biasa gua kasih tuh cacing tanah temennya cacing tanah ini gua kasih setiap hari bahkan kalau lebih nggak ada cacing tanahnya terpaksa gua kasih pelet tapi dimakan nah karena kebetulan gua tiar ikan koi disitu ada pelet ikan koi yang pelet biasa lah yang warna coklat bukan premium bukanlah kadang masih pelet koi dia mau makan menemukan warna birunya udah mulai kelihatan mentol udah cakep siripnya juga cakep banget Hai setelah ini ada ukuran yang kecil jenis nanya lupa juga juga yang hasil konten di imc pasar ikan hias paru tadinya ada dua yang kecil jenis terus satunya lagi lompat akhirnya nggak kelihatan dan ketemu udah kering tinggal satu ini sengaja ke skop pakai ini biar nemenin ini nih temen-temen bapak tuh ya birunya baru mau keluar tapi anehnya birunya kadang nampil kadang kagak nah hilang-hilangan mungkin karena baru kali ya baru mulai mau keluar warna ini untuk air akuarium baru gua ganti tadi tadi oke setelah ikan cana ada ikan koki temen-temen nah nih ini dulu gua biar ikan koki awalnya gua gua ngeplok beli satu pasang ikan koki dan rencana mau besarin di akuarium gak taunya berkelur ya setelah dia berkelur mau gak jauh mau tidak mau gua rawat telurnya dan akhirnya sampai jadi sampai sekarang nih temen-temen nah ini ukuran anak-anakan kan koi yang waktu itu berpihara ini orang anda pancawarna bendukannya dan gua itu kalau nggak salah melnya kaliko merah orang anda juga ya memang sih dibilang susah-susah gampang yang menyara ikan koki yang dari burayak sampai terus jadi seperti ini ya mungkin belum jadi masih tanggung lagi bilang baru tiga bulan Hai dia mau nggak mau akhirnya gua perhatiin air dan kualitas makan dari kan warna hitam semua sampai sekarang udah mutasi bahkan udah sampai ada yang warna-warna kuning dan hitamnya mulai pudar kemungkinan juga ada yang warna-warna tiger saat kebelakang nah jadi ikan koki ini awalnya memang berkelur di akuarium gua punya dua ekor dan terus dua beli arah sampai saat ini nah ini anak-anak-anakan ikan koki yang oke teman-teman lanjut ke ikan blue polar parut naikkan ini sama hasil dari pasar ikan hias parung tadinya dilapak markas Jepang ada Hai blue polar parut akhirnya gua ambil empat ekor dan gua pelihara sampai saat ini dan disini juga ada oke teman-teman jadi sampai sini begini anak-anaknya mungkin sudah hampir tiga bulan satu-satunya gua karena ada di akuarium terus nge-plok lagi di pasar ikan hias parung dan kepo kepoin ikan-ikan koki nanti kita lihatin dan disini ada ikan-ikan hias lainnya oke jadi jana sampai kita lihat tadi video berikutnya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati